Seorang atlet panjat tebing di Blora, Jawa Tengah meninggal dunia usaha terjatuh dari ketinggian 6 meter saat latihan. Pelatih yakin, tali pengaman korban yang masih duduk di bangku SMP tersebut terpasang dengan baik. Duka menjelimbuti penggiat olahraga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Keheranian raya, atlet panjat tebing meninggal dunia saat latihan. Korban disemayamkan di rumah duka dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Keheranian raya jatuh dari ketinggian 6 meter saat latihan rutin bersama teman-temannya di lapangan Keridosono, Blora. Menurut pelatihnya, korban terjatuh saat hendak turun dari top rope. Pelatih yakin pengaman korban telah terpasang dengan baik. Sudah klik. Pemakaman terakhir itu dia itu mau top rope. Top rope itu masang dari, itu kan pengamannya dari atas. Dia masang, udah dia juga ngawasi, saya juga ngawasi, udah klik. Dia naik mas, naik, nggak sampai top. Dia turun, cepat turun, langsung lepas. Korban cedera sangat parah dan langsung dilarikan ke Resudi Blora namun meninggal dalam perawatan. Polisi masih menyelidik kekecelakaan ini dan mengemankan tali yang digunakan korban. Keikania Raya, masih berusia 12 tahun dan duduk di bangku SMP, merupakan salah satu atlet muda Federasi Panjat Tebing Indonesia, FTPI Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heripurnomo, HN News, melaporkan.